Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah sahabat Umi Muhammad Gimana kabarnya sahabatku semuanya Dimanapun anda berada Semoga selalu dijaga oleh Allah Dan dilindungi oleh Allah Alhamdulillah sahabatku di kesempatan malam ini Umi berada di luar Masjidil Haram ya Dan untuk saat ini Umi ada titipan Dari saudara online Yang sudah menitipkan Wakaf Al-Quran ya Dan sekarang Umi mau beli Al-Quran nya langsung dari sini ya Masya Allah Disini ada 6 orang yang Menitipkan Wakaf Al-Quran tersebut ya Bismillah Sekarang Umi mau Beli Al-Quran nya ya Karena ini Nanti biar Umi letakkan Di dalam Masjidil Haram Jadi sekalian Umi perjalanan pulang ya Jadi Umi masuk Kedalam Masjidil Haram Terus nanti langsung 12 boleh Alhamdulillah Sekarang Umi balikan kameranya Seperti ini sahabatku Dan sekarang sudah pukul Berapa ya Sudah pukul 9 lewat Setengah 10an kurang ya Langsung saja Umi mau beli Al-Quran nya Di tempat yang Biasa Umi beli Yaitu di Safwah ya Disini Omi mau beli Al-Quran nya Bismillah Jadi sahabat Umi Muhammad Disini Di bawah Di bawah Safwah itu Ada pasar-pasar juga ya Masya Allah Sahabatku bisa Masuk kesini Dan bisa pilih Perlak-perlik Juga Disini Tuh lumayan ya Coba saya Lihat Ada yang tanya ya Al-Quran Ada khatam Khatam 10 riyal 15 riyal Gak ada yang 5 riyal 5 riyal Ini ya 5 riyal 5 riyal Ini 5 riyalan Ini 5 riyalan Tuh ini 5 riyalan Bagus-bagus Masya Allah Masya Allah 5 riyalan sahabatku Bagus-bagusnya Jadi mas Arab ya Bagus banget Tuh Ih Keren-keren Sahabatku Oh Aku gak mau beli sih Cuma Nyoba-nyoba aja Ini berapaan Jadi ini yang disini 5 riyalan Ini 5 riyal juga 5 riyal juga 5 riyal Berapa? 10 Barusan ini 5 riyal Terus ini Ini 10 Murah murah-murah ya Bagus-bagus lagi Bener Apa ini? Video-video Video-video Yes Thank you Tuh di bawah juga Ada jam-jam Indonesia Dari Jawa Barat Di sini juga ada Toko korma Tuh Sini Anak Al-Quran Medina Quran Medina Iyatis Ahabat Sembilan biji Sembilan biji Sembilan biji Saya imra' Saya imra' Anak daya manajemen Sembilan biji ya Jadi ini Alhamdulillah Umi membawa Al-Quran Sembilan biji Untuk saudara online Yang sudah Ini ya Netip Untuk diwakafkan Di dalam Masjidil Haram Dan Alhamdulillah Ini Semuanya Untuk nama-namanya Nanti Umi sebutkan ya 3 5 4 Ya Udah Sembilan biji Sekarang Seku Masjidil Haram Sahabatku Yang kepengen Beli oleh-oleh Bisa masuk Ke bawah Ini ya Safa Di Safwa ini Pasar yang ada Di Safwa Yang paling ke bawah Ini mau masuk Lewat Pintu King Abdulaziz Bismillahirrahmanirrahim Semoga Umi bisa Masuk lewat sini ya Karena Umi gak bawa plastik yang itu Yang Yang seperti tas kayak gitu Biasanya Umi bawa Tapi untuk hari ini Umi gak bawa Jadi pakai kresek seperti ini Semoga tidak dikira Makanan atau apapun ya Karena Kalau bawa makanan atau Sesuatu yang dilarang itu Gak bisa masuk ya Semoga ini Al-Quran Umi bisa masuk lewat sini Kalau gak bisa lewat sini ya Mau tidak mau Umi harus ke Musola ya Yang berada di sana Di nomor 80an Seperti itu Karena Umi ini Mau pulang jadi Ya udah sekalian masuk ke dalam ya Biar lebih dekat Jarak untuk menuju ke Area Babu Salam Bismillahirrahmanirrahim 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 Semoga bisa masuk ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Dan Umi bisa masuk Dan plastiknya Gak saya tutup-tutupin Atau gimana Tapi Alhamdulillah selamat ya Alhamdulillah Sekarang Umi mau lewat sini Karena disini ada renovasi Terus lewat sini bisa Untuk menuju ke bawah Oke sahabat Umi Muhammad Umi mau letakkan disini saja ya Oke sahabatku dan Umi sebutkan dulu Untuk nama-namanya yang sudah Umi tulis Karena susah ketika Umi letakkan Sambil ucapkan namanya kan gak hafal ya Jadi Umi sekarang bacakan dulu Untuk yang sudah masuk ke ikut wakaf Al-Quran Di dalam Masjid Al-Karam ini ya Bismillahirrahmanirrahim Dari saudari Bunda Seizani Dua biji untuk wakaf Atas nama Niam Bin Juman Mojihanti Binti Setu Sekeluarga ya Dan dari saudari Bunda Amelia Satu biji untuk wakaf Saudari Ibu Siti Rukanah ya Dan untuk saudari Mbak Yuni Satu biji untuk wakaf Kailah Dan Bunda Noviakus Wahyu Dua biji atas nama wakaf Siti Yudaningsih Almarhum Sudarto ya Dan dari Bunda Julia Satu biji atas nama wakaf Atikah Dan dari Bunda Indah Dua biji atas nama wakaf Soekarja Sainem Sarpian Dan satu lagi untuk wakaf Indah Puji Yanti Alhamdulillah sudah saya sebutkan semuanya ya sahabatku Dan sekarang Umi mau latakan Quran tersebut Bismillahirrahmanirrahim Ini sudah Resmi Quran Madinah ya sahabatul Muhammad Lihat nih Seperti ini Dan sudah ada Waqf lillahi ta'ala juga Ini Quran Madinah ya sahabatku Mushaf Madinah Al-Munawar Jadi sama yang seperti di dalam Masjid Al-Haram ini Dua biji dari Bunda ini ya Dari Bunda Seizeni Terus Satu biji dari Bunda Amelia Terus dari Bunda Yuni Satu biji juga Terus dari Bunda Nokia Puswahyu Dua biji Dari Bunda Julia Satu biji atas namanya Wakaf Atika Dari Bunda Indah Dari Bunda Indah Atas nama Wakaf Sukarja Sainam Sarpian Dan Dua biji ya Dari Bunda Indah Ini Yang sudah ikut Wakaf Al-Quran Jasa Kalau Khairan Semoga Setiap ayat yang dibacakan Semoga Allah berikan Insya Allah Pahala yang berlipat-lipat ganda Insya Allah Pahala jariah Dilipat gandakan Sampai mengalir Ke syurga ya Amin Allahumma amin Oke terima kasih Sahabatku Dan demikianlah Dokumentasi Video yang Sudah Umi Sampaikan ya Disini Umi lewat pelantara Semoga saja Ini Jembatan Untuk Ke Ini ya Apa namanya Ke syurga Insya Allah Untuk sahabat semua Yang sudah ikut Wakaf Al-Quran Semoga Sahabatku juga Kalau Segerakan Untuk bisa dipanggil Menjadi tamu Allah Untuk bisa melaksanakan Ibadah umroh ya Amin Ya Allah Dan sekarang Umi mau Keluar dari sini Bismillah Karena Umi mau pulang ya Alhamdulillah Barusan Sudah selesai semua ya Amanat Yang sudah Umi sampaikan Dari Saudara online Saya banyak Terima kasih Untuk saudaraku Semuanya Yang sudah Support Sama Umi Yang sudah Mendukung Umi Pokoknya Jazak Allah Khairan Khashir Disini Umi Tanpa kalian Bukan apa-apa ya Semua Kalian sudah memberi Semangat Untuk saya Bisa terus berkarya Di Masjidil Haram ya Alhamdulillah Semoga Setiap langkah Yang aku langkah Semoga Allah Berikan keberkahan Semoga Siapapun yang sudah Umi tolong Semoga Allah lipatkan Pahala untuk Umi Dan untuk kalian juga Yang sudah menonton Video Umi Saya banyak-banyak Berterima kasih Pokoknya Seperti biasa Umi lewat dalamnya Alhamdulillah Sekarang Umi Sudah keluar dari Pintu Babu Salam ya Dari sini Dan Terima kasih banyak Yang sudah menyimak Video Umi Dari awal sampai akhir Jazak Allah Khairan Khashiro Semoga saja Video ini Bisa membuat Obat kangen ya Disini Umi Apabila ada Salah kata Atau tutur kata Yang tidak terkenan Umi mohon Dimaafkan Sebanyak-banyaknya Al-insan Mahlul khatau Wannisian Kita manusia Tidak luput Dari salah Dan dosa Oke Nas'allah Lana walakum Al-afiyah Ma'assalamah Nushufakum khair Jangan lupa Like, comment, share Dan subscribe Ditunggu video selanjutnya ya Terima kasih